Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, dipastikan dulu semuanya sudah rapi, dicek sekitar, kalau masih ada sampah bisa diambil, nanti dibuang ke tempat sampah. Dipersiapkan alat tulis, buku-buku, yang kiranya nanti diperlukan untuk pembelajaran. Silahkan. Sudah? Sudah ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya. Oke, Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Silahkan, salah satu untuk memimpin doa. Suri Din, silahkan. Sebelum pembelajaran pagi siang hari ini mulai, anak-anak kesehatan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut akun dari kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Suri Din. Oke, saya absen dulu. Aisyah ada? Ijin ya. Oke, Aisyah izin. Andi? Pakri? Irgi? Intan? Kristina? Melian? Delian? Kemudian ada Adimas. Naradipa. Nadia. Fadli. Siti. Sofia. Putri. Vivi. Riski. Yuda. Nurlita. Nurlita ada. Zuridin. Oke. Yang tidak masuk satu. Aisyah ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru mengenai, ini, mengenal dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Irfan ada sedikit kalimat motivasi. Coba kalian baca itu. Pendidikan memiliki akar yang pahit, tapi buahnya manis. Saya yakin hari ini mungkin salah satu atau beberapa dari kalian itu yang ada masalah atau kurang bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini tadi kan kita juga selesai upacara, ya kan? Saya yakin pasti kalian semua lelah, lapar, ya kan? Tapi saya yakin suatu saat kalau kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik, saya yakin nanti pasti cita-cita kalian akan tercapai. Saya doakan. Ya? Amin. Jadi tetap semangat. Oke? Nah, selanjutnya, coba masih ingat enggak minggu lalu kita belajar apa di pertemuan sebelumnya? Ya, Fadli. Apa Fadli? Pancasila sebagai? Nah, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai identitas nasional. Nah, masih ingat Pancasila sebagai identitas nasional kemarin yang bagaimana, tuh? Gimana? Pancasila sebagai identitas nasional. Identitas itu kan ciri-ciri. Jadi yang membedakan kita dengan negara yang lain. Jadi Pancasila, salah satu yang membedakan kita dengan negara lain, ya karena kita memiliki ideologi Pancasila. Nah, ideologi itu dituangkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, itu ya. Masih ingat, oh? Oke. Selanjutnya, Nah, ini yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini bisa kalian lihat di slide di depan. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Kalau kalian amati, ada enam tahap yang harus kita lalui atau kita selesaikan mulai dari menentukan pertanyaan mendasar sampai dengan melakukan evaluasi pengalaman. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Proyeknya apa, Pak? Proyeknya membuat poster digital. Jadi ada yang sudah pernah membuat poster digital? Belum pernah? Tapi sudah pernah pakai aplikasi Canva, loh? Sudah. Oke, nanti kita akan membuat poster digital menggunakan aplikasi Canva. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Bisa kalian baca. Jadi, setelah melakukan pembelajaran dengan model PJBL. PJBL itu Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek. Diharapkan kalian nanti mampu, ini. Mengenali dan menggunakan produk dalam negeri. Jadi materi kita hari ini kan tentang mengenali dan menggunakan produk dalam negeri. Jadi melalui pembelajaran berbasis proyek. Nanti kalian diharapkan bisa mengenali dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Irfan minta kalian untuk mengerjakan tes diagnostik terlebih jauh. Silahkan semua bawa HP itu. Nah, silahkan dikeluarkan HP-nya. Di-scan QR kode yang ada di depan. Kemudian dikerjakan tes diagnostiknya. Nah, ada sekitar 3 atau 4 soal. Nanti di tes diagnostik itu saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Cara scan QR kode sudah bisa, toh? Nah, tinggal dibuka Google Lens, diarahkan ke QR kode itu. Kemudian di-scan dan dikerjakan. Adimas sudah bisa? Oke. Suridin. Bisa, Rezki? Oke. 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 Terima kasih. 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 Nah, ini judulnya produk dalam negeri atau luar negeri. Nah, judulnya produk dalam negeri atau luar negeri. Kalau kalian lihat di sini. Terima kasih. Itu ada banyak sekali produk yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jeko dalam atau luar? Luar Terus Apa lagi? FC mana? Dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri Yang dalam apa? Hogan Terus Satu lagi yang dalam negeri berarti sisanya nanti Luar negeri, coba dari itu Uniqlo LG LG Ada yang punya pendapat lain? Jeko Terus Ini ini, yang dikoran sudah kamu taruh sini Yang diantara ini Kira-kira yang masuk produk dalam negeri yang mana? Yang belum kita pindahkan ke kolom produk Dalam negeri dan luar negeri LG? Semua LG? Oke Coba LG Oke Sekarang ini saya pindahkan semua di produk luar negeri Oke, gini ya Oke, kalau sudah Saya Ini Submit answer Saya berikan kesempatan Ada yang mau dipindahkan? Jeko dipindahkan kemana? Digantikan dengan Digantikan dengan LG Coba Ini LG Saya keluarkan di sini Jeko saya masukkan di sini Gini Sudah yakin? Insya Allah Insya Allah yakin? Oke Kita Lihat Jawabannya sudah Tepat Atau belum? Oke Berarti Betul semua Yang kalian Klasifikasi Sudah Tepat semua Tadi yang masih bingung apa? Antara Jeko Dengan L LG Kalau kalian tahu Jeko itu produk dalam negeri Jeko Kemudian Hukben Kalau KFC itu luar Yang dalam itu ada CFC Itu dalam negeri Kemudian kalau katakanlah Brand pakaian Itu yang dalam negeri Banyak sekali ya Mulai dari Airigo Kemudian yang viral sekarang Apa? Yang sepatu itu Aerostreet Nah itu juga produk-produk Dalam negeri Jadi Sebagian besar Dari yang ada Saya tampilkan tadi Itu semua Ada di sekitar Kalian Ya Jadi kalian sudah bisa Mengklasifikasikan Yang mana Yang termasuk produk Dalam negeri Dan yang mana Yang termasuk produk Luar negeri Oke Ada yang ditanyakan Sebelum kita lanjutkan Oke Kita kembali Ke slide Materi Tadi kalian sudah Mengklasifikasikan Yang mana Yang masuk produk Dalam negeri Yang mana Yang masuk produk Luar negeri Sekarang saya tanya Coba Produk yang kalian Gunakan sehari-hari Itu kebanyakan Produk dari dalam negeri Atau produk Dari luar negeri Apa? Contohnya apa? Sepatu Mie Mie Yang kalian makan Sehari-hari Terus apa lagi? Tas Tasmu buatan Dalam negeri Baju Ada yang menggunakan Produk dari luar negeri? Ada apa? Handphone 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 dari luar negeri Tapi sebagian besar Itu produk Dari dalam Negeri Iya kan? Ada enggak Yang misalnya pak Mayoritas yang saya pakai Itu dari luar Sebagian kecil Dari dalam Ada enggak? Enggak Jadi sebagian besar Berarti produk Dalam negeri Dan sebagian kecil Produk dari Luar negeri Oke Itu ya Terus Tahu enggak Alasan Mengapa Kita harus Menggunakan Produk dari Dalam negeri Itu Membantu Meningkatkan Perekonomian Negara Ada lagi Yang lain? Mengurangi Pengangguran Itu tadi Beberapa Manfaat Menggunakan Produk Dalam negeri Sebenarnya Masih banyak Sekali Manfaatnya Itu nanti Kita akan Kita pelajari Di materi inti Setelah ini Manfaat apa saja Yang bisa kita dapat Jika kita menggunakan Produk dalam negeri Nah disini Saya punya Sebuah media Media ini Namanya Daftar belanja Saya Ada yang pernah Belanja online? Di mana? Shopee Tokopedia Pernah? Kalau kalian pernah Belanja ke Tokopedia Pasti tidak asing Dengan tampilan ini Iya kan? Ini tampilan Check out Check out Keranjang belanja Yang ada di Tokopedia Ini semua Sudah bergabung Dengan kelompoknya Sudah Ini kelompok 1 Ini kelompok 2 Kelompok 3 Dan kelompok 4 Nah setelah ini Pak Ewan akan Membagikan media ini Ke masing-masing Kelompok Untuk dipelajari Jadi di media Daftar belanja Saya ini Ini ada beberapa Produk Yang saya masukkan Ke keranjang belanja Silahkan kalian Pilih Produk Yang dari Dalam negeri Dan Mengabaikan Produk yang Dari luar negeri Karena di setiap Produk Produk dalam negeri Yang ada di sini Itu ada Informasi terkait Materi yang kita Pelajari hari ini Jadi kan di sini Ada HR kode Nanti silahkan Di scan Yang produk Dalam negeri Itu ada Informasi Yang produk Dari luar negeri Itu tidak ada Informasi Jadi silahkan Kalian pilih Dari kelima produk ini Mana yang termasuk Produk dalam Negeri Paham gak? Paham ya? Kalau paham Saya bagikan Silahkan Dipelajari Kemudian Dibaca Materi yang Sudah kalian Temukan Di media ini Kelompok 4 Disini Nah kalau ada Yang masih Belum jelas Masih bingung Bisa ditanyakan Silahkan Bisa bekerja Sama dengan Kelompoknya Disini ada petunjuk Bisa dibaca juga Sebaiknya kita Membeli produk Dalam negeri Sebagai bukti Rasa cinta Kita terhadap Tanah air Silahkan beli produk Dalam negeri Yang ada di sisi Kolom kiri berikut Dengan cara Scan HR kode Yang ada di Samping produk Ingat Hanya pilih Produk dalam negeri Karena kamu bisa Menemukan informasi penting Terkait Materi Produk dalam negeri Disana Silahkan Ditindak lanjuti Saya kasih waktu 10 menit Untuk menemukan Informasi disana Dan membacanya Setelah itu nanti Kita akan Melakukan Tanya jawab Terkait materi Yang sudah Kalian Pelajari Silahkan Discan Kemudian Ditemukan informasi Dibaca Dipelajari Setelah itu Kita akan Melakukan Tanya jawab Terima kasih telah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu silakan dibaca. Dipahami dulu. Setelah ini, kita akan melakukan tanya-jawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiga menit lagi, silakan dibaca, bisa dicatat poin-poin pentingnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada pengumuman terkait pas. Oke, nanti ditelanjutin setelah kegiatan pembelajaran ini nanti selesai. Oke, dilanjut. Dicatat poin-poin pentingnya. Dicatat poin-poin pentingnya. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai membacanya? Kelompok ini sudah selesai? Sudah selesai? Dua? Tiga? Empat? Sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, kita akan melakukan tanya-jawab. Tadi ada berapa informasi yang kalian temukan di media itu? Tiga. Yang pertama? Ya, apa itu produk dalam negeri? Yang kedua? Ya, yang ketiga? Cara mendukung produk dalam negeri. Apa itu produk dalam negeri? Kamu temukan di produk apa? Nah, Erigo ya. Informasi di produk Erigo. Apa itu produk dalam negeri? Siapa yang bisa membantu saya? Terkait pengertian produk dalam negeri. Nadia, silakan. Oke, jadi produk dalam negeri itu apa? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Nadia. Jadi, di dalam peraturan perindustrian nomor 16 tahun 11, dikatakan produk dalam negeri itu apabila sebuah produk atau barang atau jasa, termasuk rancang bangun, rekayasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Jadi, meskipun dalam proses produksinya atau pengerjaannya dimungkinkan menggunakan bahan baku dari luar, itu tetap bisa dikatakan sebagai produk dalam negeri. Jadi, produk dalam negeri itu tidak hanya barang berupa fisik, jadi bisa berupa jasa juga. Asal itu diproduksi di dalam negeri, itu bisa dikatakan sebagai produk dalam negeri. Walaupun sebagian bahan bakunya itu didatangkan dari luar. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, di situ ada berita, Xiaomi klaim Redmi A1 jadi HP pertama di Indonesia dengan TKDN 40%. Seperti yang kita ketahui bahwa Xiaomi, Xiaomi itu merupakan perusahaan teknologi asal Cina. Tapi, sebagian produk yang dikeluarkan oleh Xiaomi itu bisa disebut sebagai PDN atau produk dalam negeri. Salah satunya ya ini, contohnya HP Redmi 1A. Mungkin dari sebagian kalian ada yang pakai HP itu. Pak, kenapa kok itu bisa disebut sebagai produk dalam negeri? Karena dia sudah memenuhi yang namanya TKDN. TKDN itu apa? TKDN itu singkatan dari tingkat komponen dalam negeri. Jadi, komponen yang digunakan untuk membuat HP Xiaomi Redmi A ini, itu lebih dari 40% itu berasal dari dalam negeri. Kalau kalian pernah lihat berita, nonton Youtube, di channelnya Youtube Gadgetin, itu dia pernah main ke pabriknya Xiaomi di Batam sana. Di sana, jadi Xiaomi itu memproduksi HP-nya, itu tidak langsung di Cina, kemudian dibawa ke Indonesia, sudah jadi dalam bentuk HP, enggak? Dia yang dibawa dari Cina itu beberapa komponen saja. Sebagian dari Indonesia, kemudian dirakit di Indonesia. Makanya produk itu bisa dikatakan sebagai produk dalam negeri. Karena dia sudah memenuhi aturan TKDN itu tadi, minimal 40%. Pak, kalau bahan bakunya dari Indonesia, kemudian dibuat di Indonesia bagaimana? Ya jelas, itu produk asli 100% dalam negeri. Tapi HP Xiaomi ini juga bisa disebut sebagai produk dalam negeri. Alasannya itu tadi, karena dia sudah memenuhi aturan TKDN. Begitu loh, jelas ya. Terkait apa itu produk dalam negeri. Jadi dari sini, kalian nanti sudah bisa memiliki, oh ternyata ini produk yang saya gunakan itu dalam negeri. Oh ini ternyata produk dari luar negeri, karena belum memenuhi TKDN. Kayak sekarang kan ada aturan juga kaitannya dengan IMEI. Pernah dengar? Jadi HP yang didatangkan dari luar, tapi HP itu tidak didaftarkan IMEI-nya, itu nanti tidak bisa digunakan di Indonesia. jaringannya atau sinyalnya tidak keluar, tidak berfungsi. Nah itu alasan pemerintah melakukan aturan itu, karena untuk kepentingan kita bersama. Gitu loh, ya. Terkait pengertian produk dalam negeri. Selanjutnya, tadi ada produk, apa? Indomie. Ya kan? Di produk Indomie itu ada informasi apa tadi? Manfaat menggunakan produk dalam negeri. Ada yang bisa membantu saya? Ya. Meningkatkan lapangan pekerjaan. Oke, perekonomian. Oke. Jadi itu tadi beberapa manfaat jika kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Bisa kalian baca. Yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan. Jelas. Misalnya saya kasih contoh tadi, misalnya ketika Xiaomi itu membuat publik di Indonesia. Pasti karyawannya ya berasal dari Indonesia. Dia akan menyerap pengangguran. Jadi, mengurangi angka pengangguran. Seperti yang ada, belum ada ya di situ. Jadi, meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Kemudian meningkatkan ekonomi dalam negeri. Ini jelas. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, mengurangi angka kriminalitas. Secara otomatis, ketika masyarakat kita tingkat penganggurannya itu kecil, maka angka kriminalitas juga ikut mengecil. Tidak ada yang orang sampai mencuri, merampok, seperti itu. Tidak ada. Kan biasanya orang mencuri, merampok kan karena memang faktor ekonomi. Iya kan? Karena dia katakanlah tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Akhirnya, dia melakukan cara-cara yang di luar, istilahnya di luar batas. Sebenarnya, ada pengumuman. Kita dengarkan dulu. Oke, kita lanjut. Poin berikutnya tadi, selain mengurangi angka kriminalitas, meningkatkan kualitas. Maksudnya gimana? Jika kita sebagai masyarakat, kita itu suka menggunakan, sering menggunakan produk dalam negeri, secara otomatis nanti produsen dalam negeri itu akan bersemangat. Semakin hari dia akan meningkatkan kualitasnya. Nah, lama-kelamaan nanti akan bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Sudah banyak loh produk-produk dalam negeri yang punya kualitas tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri. Kalian tahu sepatu adidas? Sepatu adidas itu bahkan produksinya itu dilakukan di Indonesia sebagian, di Jawa Tengah sana. Jadi, bahan didatangkan, kemudian yang mengerjakan orang Indonesia, dibuat sesuai standar, kemudian dikeluarkan atau diekspor, kemudian dijual lagi di sini. Jadi, sebenarnya kita itu tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan produk dari luar. Yang terakhir, harga lebih terjangkau atau lebih murah, relatif lebih murah dibandingkan dengan produk-produk dari luar. Gitu ya. Terus, informasi selanjutnya ada di produk apa? Silver Queen. Ya, Silver Queen itu produk coklat, ya kan? Jadi, banyak kadang-kadang kita keliru. Wah, Silver Queen namanya nama kebarat-baratan. Nah, itu produk pasti produk dari luar. Padahal itu sebenarnya produk dari dalam negeri. Nah, terkait apa informasi di Silver Queen ini? Nah, cara mendukung produk dalam negeri. Siapa yang bisa? Hmm, Jalian. Oke, konsumen pun bisa membutuhkan percintaan pada produk kebuatan Indonesia dan mendukung produk dalam negeri. Ya. Berikut lima tip yang bisa dilakukan sebagai negeri tanpa dukungan produk lokal. Nah, membutuhkan produk dalam negeri, dalam negeri. B, masak keluarga dan salat-salat berbelanja produk lokal. Oke. C, promosi diantung media sosial. D, bergantung dengan komunitas. D, gunakan produk dalam negeri untuk produk lokal. Oke, terima kasih, Jalian. Jadi, ada beberapa cara atau tips yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mendukung produk-produk dalam negeri. Yang pertama itu, memasukkan produk dalam negeri dalam list belanja. Jadi, misalnya kalian punya rencana, eh, minggu depan saya mau beli ini. Atau bulan depan saya mau beli ini. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam list belanja. Nanti kalau suatu saat ingin beli, tinggal dibeli saja. Kemudian, mengajak keluarga dan sahabat berbelanja produk lokal. Jadi, itu nanti akan sangat berpengaruh, bermanfaat bagi para produsen produk-produk lokal. UMKM, itu nanti pasti dampaknya besar. UMKM itu kan juga menyerap tenaga kerja dari dalam negeri. Kemudian, promosi di akun sosial media. Misalnya, kalian menemukan produk. Wah, ini produk dalam negeri bagus, kualitasnya bagus, bentuknya bagus. Nah, itu bisa di-share. Nah, di-share ke teman-teman, di-share lewat sosial media. Entah itu Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu bentuk dukungan. Kemudian, bergabung dengan komunitas. Nah, di sekitar kalian ini banyak, di Tulung Agung itu banyak komunitas-komunitas yang dia itu aktif dalam memproduksi, kemudian mempromosikan produk-produk dalam negeri. Di Tulung Agung itu ada komunitas UMKM Tulung Agung. Ada Wira Usaha Muda Tulung Agung. Nah, itu para UMKM-UMKM yang dia berusaha agar produk-produk dalam negeri itu bisa, istilahnya, diterima di masyarakat bahkan sampai go internasional. Tuh. Terus yang terakhir, gunakan produk dalam negeri untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, itu yus. Mulai dari makanan, pakaian, kemudian peralatan elektronik. Kalau ada yang dalam negeri, terus kualitasnya juga bagus, sebaiknya kita menggunakan produk dalam negeri. Karena banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Itu ya. Dari sini dulu. Dari tiga poin materi yang sudah kita pelajari. Kira-kira ada yang masih bingung, ingin ditanyakan enggak? Silahkan. Silahkan. Enggak ada? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap pembuatan proyek. Seperti yang sudah Pak Irfan katakan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar menggunakan sistem proyek atau PJBL. Project Based Learning. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek poster digital. Jadi, ini kan sudah membentuk kelompok. Iya kan? Ini sebelah kanan ini kelompok satu. Ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Dan yang belakang kelompok empat. Jadi, nanti setiap kelompok tugasnya harus membuat sebuah karya berupa poster digital. Jadi, ini saya jelaskan skenario proyeknya. Jadi, yang pertama, kalian harus mengisi identitas pada LKPD. Jadi, setelah ini nanti Pak Irfan akan memberikan LKPD atau lembar kerja. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, nanti kalian tulis dulu nama, anggota kelompoknya siapa. Kemudian, di bawahnya ini ada kolom analisa rencana poster. Jadi, gambaran umum tentang poster yang akan kalian buat nanti. Kemudian, warna. Kombinasi warna yang kalian ingin buat nanti seperti apa dijelaskan di kolom kedua. Kemudian, yang ketiga. Harus ada produk dalam negeri yang ditampilkan dalam poster itu. Minimal satu. Alasan kalian memilih produk itu untuk ditampilkan apa? Dijelaskan di kolom berikutnya. Kemudian, pesan yang ingin disampaikan itu ditulis ke kolom berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan yang terakhir, analisa kesesuaiannya dengan sila Pancasila. Jadi, kalau kalian menggunakan produk dalam negeri, kemudian mendukung produk dalam negeri, itu kesesuaiannya dengan sila Pancasila itu apa? Nah, jelas ya? Nah, terus di lembar kedua, itu ada kolom sketsa poster. Jadi, kalian gambar dulu sketsa poster yang nanti ingin kalian buat di aplikasi Kanva. Jadi, hasil akhirnya nanti selain sketsa, itu sebuah poster digital yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Kanva. Itu ya? Jelas? Nah, ketentuannya ukurannya berapa, dan lain sebagainya nanti ada dibaca di LKPD ini. Jadi, tahapannya setelah mengisi identitas, isi kolom perencanaan, buat sketsa, buat poster di aplikasi Kanva, dan nanti yang terakhir, ketika poster sudah jadi, nanti maju setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil. Jelas ya? Nah, kalau kalian masih bingung, Pak, contohnya poster seperti apa? Ini salah satu contoh poster digital. Nah, misalnya di situ ada orang pegang produk dalam negeri, kemudian ada teks bangga pakai produk lokal. Jadi, nanti di dalam poster itu ada pesan yang ingin disampaikan. Jelas ya? Oke, kalau jelas, saya bagikan lembar kerjanya. Ini untuk kelompok satu. Ini untuk kelompok dua. Ini kelompok tiga. Kelompok empat, bisa maju. Silahkan diisi dulu identitasnya. Oh ya, sebelumnya, sebelum kalian mulai mengerjakan, coba kalian lihat, nah, ini jadwal atau waktu pembuatan proyek. Jadi, manajemen waktu kalian nanti dalam pembuatan proyek. Yang pertama, mengisi LKPD dan membuat rencana poster, itu waktunya 10 menit. Cukup ya? Cukup, Pak? Nah, yang kedua, sorry. Yang kedua, itu membuat poster digital di kanva. 20 menit. Cukup? Cukup ya? Dan yang terakhir, presentasi itu 5 menit untuk masing-masing kelompok. Nah, itu pembagian atau jadwal pembuatan proyek. Silahkan, itu ditindaklanjuti sesuai waktu yang ada. Diisi dulu kolom analisi sketsanya, kemudian dibuat sketsa posternya, baru yang terakhir, nanti membuat poster dengan menggunakan aplikasi kanva. Kalau masih ada yang belum jelas, masih bingung, bisa ditanyakan. Nanti setelah selesai, hasilnya dikirimkan ke Pak Irfan melalui BA. Saya tampilkan di depan untuk dipresentasikan. Jadi, pembagian waktunya ini, 10 menit untuk mengisi LKPD dan membuat rencana poster digital. Kemudian yang kedua, 20 menit untuk membuat poster digitalnya di aplikasi kanva. dan untuk presentasinya itu 5 menit untuk masing-masing kelompok. Jadi, total ada 35 menit untuk menyelesaikan proyek itu. Kalau ada yang kesulitan, bisa ditanyakan. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, ini pesan yang ingin disampaikan apa? Kan banyak, Pak, produk makanan lokal yang dapat bersaing di ranah internasional dan tidak kalah rasanya dengan produk di luar. Contohnya? Kita harus memakan dan menggunakan produk-produk lokal di Indonesia, terutama makanan. Oke, contoh produk yang ingin diangkat di poster dunia, Pak? Contohnya yang paling dunia dan populer itu Indomie. Oh, Indomie, oke. Perkuin, sama contohnya ubat-ubatan itu si domunjo telah angin. Oh, telah angin. Oke, ini sudah masuk aplikasi kan, Pak, yuk. Oke, ini warna dominannya merah sama kuning. Oke, bagus. Lanjut. Jangan lupa disesuaikan dengan petunjuknya ukurannya A4. Oke, lanjut. terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Di poster itu, nanti kalian jelaskan kenapa alasan kalian memilih produk itu untuk ditampilkan. Terus pesan yang ingin kalian sampaikan di poster itu apa? Nah itu silahkan ditulis. Tidak usah tergesa-gesa, waktunya masih cukup panjang. Nanti sampai jam 11. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi disiapkan pertanyaan. Terima kasih. Oke, silahkan dilanjut. Badli, produk yang diangkat apa? teh botol sosro ya oke teh botol sosro ini disini pesan yang ingin disampaikan apa disitu bangga produk buatan Indonesia oke selesai manfaat menggunakan produk dalam Indonesia, dicari tau juga nanti waktu presentasi, kenapa kok kamu memilih teh botol sosro teh botol sosro itu asli Indonesia, tenang atau tidak nanti kamu sampaikan kalau sudah dibuat seperti ini nanti dituangkan di aplikasi kanfa buat poster digital, oke lanjut selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Oke, itu tadi hasil poster Yang sudah berhasil dibuat oleh kelompok kedua Jadi kelompok kedua disini mengangkat makanan Sebagai produk asli dari Indonesia Ada Indomie, ada Silver Queen Satu lagi obat, tolak angin Oke, silakan saya memberi kesempatan kepada kelompok yang lain Untuk memberikan komentar, tanggapan, atau pertanyaan Silakan Dari kelompok satu Oke, bisa ditanggapi kelompok satu, silakan Oke, gimana? Terlalu rame Terlalu rame, ya Jadi Oke Terus pertanyaan berikutnya Silakan Dari kelompok empat mungkin Terkait apa yang sudah disampaikan oleh kelompok satu Tidak ada Kelompok tiga Belum? Oke, kalau belum nanti saya punya catatan Akan saya sampaikan nanti setelah semuanya maju presentasi Bisa ditutup dari kelompok dua Sekian dari kami Kalau ada salah kata Dan orang lainnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan untuk kelompok dua Lanjut Sekarang Kelompok Tiga Nah ini hasil poster dari kelompok tiga Silakan kelompoknya Fahri bisa maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD yang membuat proyek poster Pintar dalam produk dalam negeri Geberan umum tentang poster yang sebuah Menggembangkan produk tukar, tes botol sosok Serta di dalam poster di anjurkan untuk menggunakan produk dalam negeri Ditunjukkan juga penelitian produk dalam negeri Serta manfaat penggunaannya Warna utama atau kombinasi warna poster Warna utama Bekirai atau green warna kombinasi Pro-data Produk dalam negeri yang ditampilkan Dan berkosok-kosok Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi yang kita pelajari hari ini. Silahkan dibuka HP-nya, di-scan QR Code yang ada di depan, kemudian dikerjakan soal evaluasinya. Saya kasih waktu 2 menit untuk menyelesaikan evaluasi itu. Satu menit lagi. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, nah, sekarang kita melakukan refleksi pembelajaran terkait apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Yang kedua, apakah model serta media pembelajaran yang digunakan hari ini membantu kalian memahami materi? Ya, jadi mulai dari game tadi ya, World World sampai dengan media daftar belanja saya tadi. Oke, lain kali berarti kita bisa menggunakan media seperti itu. Terus, yang terakhir sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada tindak lanjut yang harus kalian terjakan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, silahkan kalian pelajari buku Pendidikan Pancasila, halaman 31-35. terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, minggu depan itu kita bahas materi tentang UDNRI 1945. Begitu ya? Oke. Kalau sudah, semua sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.